Lo tau polemik yang terjadi belakangan ini? Enggak, gue belum dengar. Bener-bener belum denger kamu sekali? Ya, sempet denger gue polemik yang tentang suara ajan. Oke. Assalamualaikum, Sobat VDVC. Di Ramadan tahun ini, VDVC Religi berkolaborasi dengan brand SCH mengeluarkan t-shirt eksklusif spesial Ramadan. Untuk melakukan pemasanan, kalian bisa langsung klik link description box atau mengunjungi link yang ada di bio Instagram VDVC Religi. Slide 50, episode Toleransi Suara Azan, tag 1. Kontroversial banget nih. Nah ini lagi rame nih. Menurut lo, suara azan mengganggu enggak? Enggak. 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 Enggak lah. Enggak sih. Enggak lah, Astagfirullah. Karena... Emm... Yang pertama? Ya itu yang pertama, Toleransi. Enggak lah, itu panggilan ibadah. Justru, kalau kata temen gue... Panggilan untuk beribadah orang... Ih, selangkan maksud gue... Kalau suara azan itu enggak kedengeran, nanti tembok yang menutup dajali itu semakin tipis. Terus sama... Bocil-bocil yang pada berantem di depan mic-nya. Orang azan udah ganggu lo. Itu bikin kesel. Enggak lah. Setelah ajim. Eh, pokoknya binatang yang besar itu yang keluar di saat hari kiamat. Masa gue gitu? Oke, ketika ada ngerin suara azan, lo ngapain? Misalnya gue lagi aktivitas apa, gitu, dirumah mungkin... Gue lagi menitidur ada punya handphone, joy. Parah banget, ya. Kebiasaan juga sih. Dia ajan-ajan diem, ya. Menang diem, woi, diem, woi, diem, apapun. Tapi kadang kalau misalkan lagi tanggu ngobrol... Salat dong. Gue jarang banget, dong. Tapi tidak ambil wudhu, itu yang biasa saya lakukan. Ngecilin musik, diem, enggak ngomong. Karena gue mah agak gitu. Walaupun ya... Mungkin mestinya agak jauh, cuman suara azannya sama-sama. Segala urusan tak entikan. Sholat. Sholat antar, gue. Jangan lupa. Tadi wisyaan, enggak. Kenapa? Tadi wisyaan, enggak. Astagfirullahaladzim. Seberapa sering lo denger adan subuh? Tiap hari, alhamdulillah daerah gue masih ada yang adan. Gue biasanya bangun sih, sering. Tiap hari sering denger. Karena aku tuh suka... Belum tidur, pak. Belum tidur. Adan baru tidur. Kebangun. Antara kebangun sholat, abis itu kebangun tidur lagi, gitu. Astagfirullahaladzim. Eh, jangan diikuti. Jangan ditiru, ya. Enggak. Enggak kedengeran, sumpah. Rakekin, apa bedanya azan subuh dengan ajan lainnya? Kalau misalkan bedanya azan subuh sama ajan biasa. Bedanya nih, apa nih? Ehm... Apa tuh yang di akhirnya, Tanya? Malu ya, enggak pernah dengerkan. Sorry. Bedanya apa sih? Ada sesuatunya gitu. Oh iya, kalau azan subuh tuh ada lafaznya kayak gini. Kayak subuh pake asolatu hoiru minanaum. Eh, asolatu hoiru minanaum. Asolatu hoiru minanaum. Artinya itu, sholat itu lebih baik daripada tidur. Oh, ini, ini bukan? Asolatu hoiru minanaum, gitu kan? Ya, itu tapi gue gak tau sebutannya apa. Tapi gue tau, gitu. Tapi itu sebutannya apa? Ada sesuatunya gitu. Hahaha. Kita mau lihat ekspresi lu ketika dengeran ajan. Tablet di kiri. Oh, biar. Lu ketika dengeran ajan itu gimana? Oke. Takut ya? Enggak, enggak. Asyadu ala ilaha ilallah. La ilaha ilallah mahamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Eh, mau kemana? Imaman. Eh, imaman, eh. Iya, iya. Biasanya gitu sih. Hahaha. Kalau misalkan ngerajan. Oke, dah. Hmm. Setelah yang ngerasal raja atau yang lo rasanya? Iya. Kayak biasanya. Kayak biasanya gue kalau mau sholat kayak gitu sih. Masya Allah. Lu mau sholat isa gue. Hmm. Tenang. 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 Masya Allah. Kan kemarin sempat viral tuh soal volume ajan. Nah, lo setuju gak sih kalau volume ajan itu diatur? Oh, enggak lah. Enggak, enggak setuju. Hmm, enggak setuju. Ngapain kalau diatur? Enggak setuju sih, nek menurutku. Karena, enggak menurutku ak. Enggak, enggak setuju. Suara asin gitu, mesti. Kan itu juga sebagai waktu datangnya kayak. Waktunya asar. Tapi kalau belum mendengar asan. Kayak takut justru. Ya karena gini, kalau misalkan adan pelan. Enggak kedengeran gak sih? Kencang aja, pura-pura enggak denger gimana? Enggak kedengeran. Makin enggak denger dia. Oke, volume azan diatur. Sejuk. Nah, kalaupun suara azan yang digedein terlalu gedein, gak ada aturan. Kalau azannya enggak ya. Tapi kalau kayak suara ngaji-ngaji, apalagi kayak kalau misalnya Tawa yang sholat jumat tuh terus abis itu kayak bilang agama lain masuk neraka. Nah, itu harus dimasukin ke dalam speaker. Bukan volumenya doang yang diatur. Kalau misalnya enggak diatur, itu lo bisa. Jadi gini loh, kayak masjid ini. Kan kayak ada wilayah cakupannya gitu ya kan. Dan itu tuh kayak ada normalnya. Lo di volume 4, 5 tuh bisa kedengeran sampai sini gitu. Nah, makanya harus ada yang namanya diatur volumenya tuh kayak gitu. Jangan sampai wilayah yang lo pengen cakup tuh sampai sini. Ya, sebenarnya 4, 5 bisa dicapai, tapi lo malah volume-nya 100 gitu. Kalaupun suara azannya digedein, terlalu gede, gak ada aturan. Keganggu juga masalahnya terlalu gede itu suara azannya. Bukannya gue merejek suara azannya, tapi menurut gue juga itu harus diatur sih. Kan biasanya kalau di masjid-masjid itu kan pakai TWA. Ya cukup udah pakai penggeras suara aja udah gitu. Gak usah harus diatur ini, diatur itu. Selama masih tidak ada yang terganggu, azan-azan aja gitu. Masalahnya orang yang non-muslim aja gak keberatan sama azan kita. Kenaparnya kot. Azan kok diatur gitu. Jangan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama mengeluarkan sebuah himbawan surat edaran untuk mengatur volume TWA Masjid karena banyak kata beliau orang yang terganggu dengan bisingnya suara azan. Saya pribadi tidak masalah dengan itu. Tidak masalah dengan pengaturan volume suara azan, suara TWA Masjid. Tapi satu hal yang kemarin yang saya kritisi, mestinya bukan hanya masjid yang diatur, tapi juga tempat ibadah agama lain. Mestinya surat edaran mengatur TWA tempat ibadah, bukan mengatur TWA Masjid. Nah itu aja kritikan saya kemarin. Dan tadi kita dengar teman-teman kita ditanya kan, ada gak yang terganggu dengan suara azan? Tentu ada, bahkan saya sendiri pernah merasa terganggu dengan suara azan. Kenapa? Itu suara azan keras banget menghadap ke rumah saya. Kemudian muazzinnya suaranya fales. Muazzinnya cempreng suaranya. Bahkan mohon maaf, istri saya itu bilang, tolong bilang sama TWA Masjid itu, ganti muazzinnya. Jadi mungkin ya, pelatihan muazzin itu perlu dibuat. pelatihan muazzin, sehingga muazzin itu betul-betul orang yang ikhlas, yang suaranya merdu banget. Sehingga orang kalau dengar azannya, naik iman ya, bukan naik darahnya. Hari ini orang dengar di azan, mestinya syetannya lari, terbirik-birik, ini syetan terputangan. Kenapa? Orang padahal menyumpah serapah semua dengar suara azannya. Jadi, kita lihat kondisinya. Tapi kalau saya rasa suara azan itu merdu, volumenya pun tidak terlalu keras, diatur sama pemerintah karena diatur 100 decibel. Oke, itu sudah keras. Tidak ada masalah. Kemarin yang membuat masalah itu, karena pemilihan diksi tamsilan, disamakan dengan suara anjing, maka bergejolaklah satu tanah air, orang menolak dengan pernyataan itu. Kita forget the position. Kita serahlah, mau merasa bersalah atau tidak, kita tidak membahas itu di sini. Tapi yang jelas, yang jelas ya, setiap orang yang beriman, ketika mendengar nama Allah disebut, dikumandangkan, pasti hatinya bergetar, wajilat sekolah wuhum, bergetar hatinya. Apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan, pastilah akan bertambah keimanan kita. Apalagi setiap azan dikumandangkan, ada jawabannya, kita harus mengulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diam, kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ada ayat, ayat Allah, Saudara Muhammad Rasulullah, ketika disampaikan, ayat Allah salah, kita jawab dengan, Allah Allah, wa la quataila, billah. Bahkan tadi kita lihat, ada yang tidak tahu, bedanya azan sebuah dengan azan, maghrib dengan azan, solat-solat yang lain. Kenapa hari ini kita terlalu jauh dari masjid, terlalu jauh daripada agama? Karena dunia betul-betul telah bercokol, di dalam hati umat hari ini. Maka saya mengajak kepada semua ta'amir masjid, siapkanlah sound system terbaik, yang sewajarnya, yang sewajarnya, siapkanlah suara muazzin yang terbaik, bikin perlombaan muazzin, dan jadikan muazzin, yang terindah, termerdu suaranya, untuk memandangkan azan di masjid kita. Di zaman Nabi, ada Bilal bin Rabah, dan tak ada yang menandingi, itu suaranya Bilal bin Rabah, r.a. bahkan ketika Bilal kembali ke Madinah, setelah wafatnya Nabi S.A.W., satu kota Madinah menangis ketika mendengar suara azan Bilal dikendangkan. Dan kita lihat banyak bule-bule yang datang ke Indonesia, ke negeri-negeri Islam, kemudian ketika mendengar suara azan, mereka semua takjub. Wow, unbelievable. What is this? This beautiful song. Dia pikir ini lagu yang merdu. Bahkan di luar negeri, kita lihat banyak orang ketika konser di pinggir jalan, kemudian terdengar azan, seketika mereka menghentikan bunyi, bunyi-bunyian alat musik mereka. Jadi respect each other. Jangan sampai kita merasa terganggu dengan merdu ya suara azan. Kalau kalian terganggu dengan merdu ya suara azan, berarti hati kalian semua sedang diselimuti oleh syaitan, lanatul adai. Tapi kalau suara azan itu tidak merdu, mengganggu, volumenya terlalu keras, kita tidak suka, kita terganggu bukan karena suara azannya, karena memang suara itu cempreng. Karena memang suara muazzin itu tidak meningkatkan iman. Tidak menaikkan iman, tapi menaikkan darah. Maka jangan emosi, teman-teman sekalian ya. Kembalilah ke masjid sekarang juga. Jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu di kapan-kapan. Ingat, sebelum kita mati, pergi ke masjid. Jangan sampai nanti kita ke masjid setelah mati. Sekarang masih bisa sholat di belakang imam, jangan sampai nanti kita sholat di depan imam, baru ke masjid. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.